Halo Dulur, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Mas Miko, tentunya masih di seputaran barungan. Dan kali ini aku mau membahas barungan pesenanya Mas Indra lagi. Jadi kalau kemarin kan buat bagian atas kan, bagian atas itu artinya kayak ini, bagian atasnya ini, terus dan sekarang itu Pak Jajuk itu bikin bagian bawahnya, mulut bagian bawah. Jadi seperti apa bentuknya ini, seperti ini kayak ini, ntar aku taruh mic ini dulu. Smic-nya terbawah sini. Jadi ini yang bagian bawahnya Dulur. Sudah dibikin tapi belum 100% jadi, karena masih banyak lagi yang mau dihaluskan. Ya pokoknya dibikin nyaman nanti kalau misalnya dipakai, kayak dalamnya ini, nanti ini belum halus ini, dalamnya ini belum halus, jadi masih dihaluskan lagi. Tapi giginya sudah dibikin, gulur. Giginya sudah dibikin, nanti juga diperhalus lagi, diamplas lagi. Ya pokoknya ini sebenarnya sudah jadi, cuma belum 100% gitu aja. Ya paling sekitar 70% atau 80% ini. Ini juga masih nunggu kering kan, seperti yang lain juga. Jadi ya kayak gini bentuknya, yang bagian bawahnya, mulut bagian bawah. Dan ini fungsinya ini, lekungan ini, ini buat dagu. Dagu sih pemain. Jadi kalau misalnya dimasukin kayak gini nih, mukanya. Jadi dagunya itu nggak mentok ke kayunya. Nah, ini kan lekungan kayak gini. Ini nanti buat dagu. Biar ada space atau celah. Dan ini juga yang bagian ini juga dikasih, agak tipis sedikit, dikurangin lagi. Ini itu buat bagian pipi. Jadi kalau misalnya yang pipinya tembem, kayak gini. Nggak sakit, misalnya pakai. Ini kan dikurangin lagi bagian pipinya. Dan ini juga masih dihaluskan lagi nantinya. Apalagi ya. Ini pasti Pak Cacuk bikin 12 sentinan kurang lebih. Agar lebih tebal. Biar kuat. Biar kokoh. Dan ciri khas dari Pak Cacuk, ini tanpa sambungan. Sambungan misalnya pakai lem atau pakai asit, bukan. Ini jadi satu. Menyatu sama ini. Jadi satu sama kayunya. Bukan sambungan, tulur. Jadi lebih kokoh. Kalau sambungan kan takutnya nanti patah atau sambungannya kurang kuat bisa patahkan dipakai main. Jadi ini asli. Asli dari kayunya. Kalau misalnya kalian pengen tahu bagaimana cara pembuatannya ini. Tadi sudah aku bikinin video. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu. Pokoknya ikutin terus video. Aku bikin barongan ini. Mesti ada kok. Aku buatkan. Selurut aku itu aja tulur. Misalnya kalian ada yang pengen ditanyakan. Seputaran barongan. Atau seputaran buat barongan. Atau gimana. Kalian komen saja di bawah. Pasti akan aku buatkan video. Atau misalkan aku sempat. Bakal jawab. Itu aja video kali ini. Terima kasih. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa di tekan jempol ke atas. Terus share ke teman-teman kalian semuanya. Agar tahu bagaimana cara pembuatan barongan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.